Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue si Rizal Gaming Kali ini kita akan bermain game Bioscope Simulator Yang dimana Rizal disini akan menjadi seorang pegawai di dalam game ini Lalu kita akan mendapatkan sedikit duit untuk merenovasi bioscope ini dari jelek menjadi mewah Hehehe Ayo teman-teman, jadi keseruan apa yang akan kita dapatkan di game ini Langsung saja kita bermain Melif Akhirnya, kakak bangun juga Ayo cepat kak, kita harus cepat siap-siap untuk membuka bioscope kita Aduh guys, maaf guys, ternyata kalian tidak bisa melihat beberapa teks yang terhalang dengan tubuh aku ya Jadi aku akan taruh kameraku disini Dan nanti kalau terhalang lagi, aku akan coba pindahkan senyaman mungkin ya teman-teman Dan sekarang kita lanjut lagi guys Melif akan mengajarkan kakak cara mengelola bisnis bioscope keluarga kita Burung kalkun naik lift Cakep, ayo cepat bangun dan ikuti Melif Hehehe, keren sih Di dalam game simulator ini diselipin beberapa pantun yang bisa kita pelajari ya teman-teman Jadi ya mungkin bisa kalian gunakan di dunia nyata nanti Dan ini ada di ruangan kita ya teman-teman Ini ruangan Melif room Ruangan kita dimana? Ini masih kosong, belum ada apa-apa Masih kosong juga Ya, kantor Rizal dimana? Aku gak punya ruangan apa ya? Hehehe, mungkin nanti kayaknya aku dapet deh guys Oke, kita keluar yo Wah, keren nih Ada toko cat Ada Ike furniture Dan disini ada taman Kita bisa kesana gak? Ya, gak bisa Kayaknya mungkin nanti setelah kita selesai tutorial Kayaknya kita bisa kesana deh Yuk lanjut teman-teman Wah, ini banyak banget warga-warga Ini siapa? Hai, nama kamu siapa? Dia gak mau berhenti ya? Ya udah Ada beta mini juga teman-teman Ada wall decoration shop Ada toko celing Keren sih Oh, ini dia bioskopnya Ada colang-coling Aduh, kenapa begitu namanya? Lucu sekali Yuk, kita coba ikuti Melif Dan ini dia Wah, ini bioskopnya bener-bener kayak di dunia nyata Nyata teman-teman Dari tampilannya bisa kalian lihat ya guys Tapi yang sayangnya disini bioskopnya itu Masih terdapat kayu Noda Dan ini tembok bolong sepertinya Dan satu lagi Aku tadi melihat ada sarang lebah Sarang laba-laba maksud saya Coba kita lihat ruangannya dulu teman-teman Wah Sama loh guys Ini layar tancap Dan tapi disini kita hanya mempunyai 10 bangku saja Yaudah, gak apa-apa Yuk Kita teman-teman Menjelaskan tutorialnya Keren Nah, akhirnya kita sudah sampai Sekarang sebaiknya kita menunggu para pelanggan datang di belakang mesin tiket Nah, mereka datang Silahkan layani pelanggannya, Kak Melif akan membantu kakak dari belakang Oke Setelah pelanggan memutuskan film mana yang ingin ditonton Kamu harus melayani mereka menggunakan mesin tiket Siap Selamat datang di Dioska Prisa Lian Sakris Hehehe Umur dia 36 Tontonan dia itu terminat Umur rata-rata 17 plus plus ya Gendrenya laga aksi Dan kamu boleh Silahkan Namanya Aduh, kita gak bisa melihat nama dia ya Jadi kita hanya bisa melihat umur dia saja teman-teman Umur dia 17 Dewasa 17 Dan ini masih bisa diterima guys Kecuali umur dia di bawah 17 Jadi itu tidak boleh Oke, silahkan Nah, ini guys Umur 8 Tontonan dia itu Dewasa 17 plus plus Aduh, mohon maaf ya adek Daripada adek ini nanti Akan berpengaruh buruk Dalam otaknya Jadi aku tolak Oke, nice Wah, kerja bagus Sekarang pelanggan akan berjalan menuju ke studio Untuk menunggu pemutaran filmnya Nah, sebaiknya kita ngecek kondisi studio Siapa tahu ada yang rusak Berak robot seperti saat detektif Cakep Ayo cepat diikuti Melif Hehehe Keren Itu adalah Bantun kedua Dan tadi kita melihat ada subtitle Katanya ada proyektor yang rusak Dan ini dia ternyata Apa nih? Hmm, untung saja kita mengecek kondisi studio-nya terlebih dahulu Ternyata Proyektornya bermasalah Kakak coba perbaiki dengan kunci ya Hmm, kunci apa nih? Terkadang mesin di bioskop bisa rusak Kamu bisa memperbaiki menggunakan kunci Terus Perbaiki mesin yang rusak dengan menarik kunci ke bawah Sampai bar di samping terpenuhi Oke Sebentar ya Kita coba ya teman-teman Yuk kita udah punya kunci inggrisnya Dan kita akan coba perbaiki terlebih dahulu Oh gini ya Aduh Cukup makan waktu sih ya teman-teman Jadi kayaknya aku harus lebih cepat seperti ini Aduh Yang aku bingungin Kalau misalkan tiba-tiba pelanggan aku banyak Dan aku juga harus Memperbaiki mesin ini Ya Kemungkinan para pelanggan kita akan kabur Apakah Rizal disini bisa mendapatkan sebuah staff? Atau seorang staff? I don't know Wah kerja bagus Sepertinya sekarang studio sudah siap dan memutar filmnya Menari seperti barong sai Ayo tunggu filmnya selesai Ayo kita lihat ya Dolby Awas kak Ngalangin Yah Oke ini dia Guys Film apa ini? Wah Keren filmnya teman-teman Ham Selalu ada saja pelanggan yang seperti ini Setelah menonton film Mereka malah meninggalkan noda di lantai Jika studio terlalu kotor Maka para pelanggan pasti akan memberikan Ranting buruk terhadap Biasco kita Sekarang sebaiknya kakak Menggunakan sapu untuk membersihkannya Supaya pelanggan berikutnya Bisa menonton dengan nyaman Siap Kita menjadi seorang babu disini teman-teman Ayo kita mulai ya Ini dia kita ambil sapunya terlebih dahulu Dan ini dia Satu Selesai Dua Sudah semuakah? Oh masih ada satu lagi Tiga Oke kak Melif Sudah semua Kita tuh Ini tuh adik kita ya Kita tuh sebagai kakaknya Jadi kita manggil adik Melif Nah sekarang sudah bersih Melif akan menjelaskan tahap selanjutnya Sore-sore makan batagor Ayo kita ke kantor Wih cakep Mantap Keren teman-teman ya Setiap Di akhir Ceritanya itu Pasti diselipin beberapa pantun Ini adalah kantor yang akan digunakan oleh kakak Disini ada pc yang bisa kakak gunakan Untuk membuka dan meningkatkan fitur-fitur unik Salah satunya adalah mesin popcorn Mari kita coba Ayo Ini adalah pc kantor disini Kamu bisa mengatur banyak hal di dalam bioskopmu Di bagian mesin Kamu bisa membeli dan meningkatkan mesin di bioskopmu Wah kita bisa upgrade ya teman-teman Oke coba ya Mesin Dan kita beli dengan harga 0 dolar Wah kerja bagus Sekarang kita sudah mempunyai mesin popcorn Pelanggan yang akan datang Pasti akan semakin senang Oh iya Selain membuka dan meningkatkan Kakak juga bisa ngecek berita loh Di bagian berita Kamu bisa mengecek film yang sedang viral Jika kamu menayangkan film yang viral Pelanggan akan membayar lebih loh Wah keren sih Nah Kalau Melif lihat Ada 4 film yang sedang viral nih Jangan lupa untuk mengecek setiap hari beritanya Karena film yang viral tuh harga tiketnya mahal loh Lumayan kan Ham Setelah Melif cek Kita hanya punya film ice cream Yaudah Sekarang kita coba tampilin film itu aja ya Kakak bisa mengubah jadwal film untuk penayangan besok Nah silahkan kakak coba Gimana tuh caranya Di bagian ganti film Kamu bisa menjadwalkan film yang ingin kamu jadwalkan Perlu diingat Film hanya bisa diubah di malam hari Dan saat bioskopmu tutup Jadi kita tuh hanya bisa mengubah film itu pada saat malam hari ya Sebelum bioskop itu tutup guys Nah kita hanya memiliki 2 studio saja untuk saat ini Yuk kita mulai yuk Kembali nih Wah kerja bagus Sekarang sudah malam Ayo kembali ke rumah dan beristirahat Besok kakak harus cek Apakah jadwal film besok sudah berubah Mengganti film pilihan kakak Sang elang makan gundur Cakup Ayo pulang dan tidur Waktu bisa dilihat di menu ya teman-teman Di bioskop simulator Waktu terbagi menjadi waktu kerja dan waktu tidur Waktu kerja dimulai dari jam 6 sampai jam 11 Di waktu kerja Waktu berjalan dengan normal Waktu tidur dimulai setelah jam 11 malam Namun berbeda dari waktu kerja Waktu tidak akan berjalan di waktu tidur Sampai bayar tidur Wah keren sih Berarti Kalau kita ingin beres-beres itu Usahain di waktu jam tidur aja teman-teman ya Jadi itu tidak akan berubah Dan sekarang kita harus tidur terlebih dahulu Let's go Kita sudah pagi nih Dan kita harus bertemu dengan Melif Aduh aku Aku taruh dulu deh Nah ini kan lebih baik Kakak Melif Eh adek Melif maksudnya Pagi Bagaimana tidurnya kak Melif harap tidur kakak pulas Karena hari ini adalah Hari pertama kakak kerja mengurus bioskop sendiri Emang gak ada staff ya Oh iya kak Dalam satu hari itu ada 4 jadwal penayangan film ya Jadi jangan lupa untuk sering mengecek waktu Dan menjual tiket pada waktunya Tapi jangan sampai kecapean ya kak Kalau sudah malam Jangan lupa pulang dan bersirahat Nah ini ada tutorialnya teman-teman Di sini terdapat tempat jadwal penayangan film setiap harinya Jadi ini video pertama 2, 3, dan 4 Dan apalagi nih Jadwal penayangan film bisa dilihat di bagian waktu di dalam Jadi dari mulai jam 25.57 Nanti akan berputar ya Sampai ke hari Monday Oke Film akan otomatis tayang sesuai waktunya Wah keren sih Oke Ayo Kalau begitu Sepertinya bioskop kakek sudah Sudah bisa Melif percayakan kepada kakak Seperti yang Melif katakan Hari ini Melif akan pergi untuk membuat film Semoga bioskop kakek bisa kembali bercaya seperti dulu Serahkan semua kepada Rizal ya Melif Semua akan baik-baik saja Dan kita akan lihat ya Apakah bioskop itu akan menjadi mewah Atau mungkin tidak ada progres Semoga sih ada perkembangan ya teman-teman Dan sekarang kita akan mencoba hari pertama kita Untuk membuka bioskop kita Let's go Apakah sudah ada pelanggan yang akan datang Yuk kita lihat teman-teman Iya masih kosong Ini ada Apa nih guys Ada palang ya Bisa kita interact ya Ganti pelang Berarti kalau kita ganti pelang Tutup dan buka Sepertinya begitu Loh kok dia kabur lagi Sebentar ada yang salah gak Waduh Eh kembali Yah 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 dia keluar guys Gara-gara gue ganti pelang tutup Sayang banget ya Padahal hari pertama Tapi gak apa-apa ya Kita sudah mencoba dengan baik Yuk guys Kita lihat dulu Semua proyektor Apakah semua baik-baik saja Ingat kita ada dua bioskop ya Nah ini dia Oh iya Satu lagi Kita lihat dulu teman-teman Apakah Sudah ganti Yes Kita sudah memasukkan film ice cream Dan kita sudah melihat juga ada pelanggan yang masuk Sepertinya sebentar lagi dia akan memasang tiket Ya sebentar deh ya Ada yang memasang apa nih Umur dia 14 Ada yang mohon maaf ya Ada yang gak boleh menonton film ini Aku tolak Ada waktunya ya Sebisa mungkin Aku harus cepat nih Yah Aku kayaknya sedikit kerepotan deh Nih Oh ada sesuai request ya Untung-untung aku bener guys Aku ambil Nih Kak Satu lagi ya Sebentar Aku butuh yang manis Aduh Cukup banyak nih Mesin tiket Umur dia 16 Maaf ya adek Aku tolak Umur dia Silahkan masuk Aduh Oke silahkan Semua umur Nice Studio sudah penuh Nenek bentar ya Studionya penuh Ternyata gak bisa semua kita masukin guys Bentar kita kasih dulu nih Silahkan Dia butuh yang asam Aduh Ini sepertinya kalau aku kerja sendiri Agak sedikit repot Dan ingat temen-temen Kita harus cek proyektornya Jangan sampai Ada proyektor yang rusak Dan mereka akan kecewa Bentar ya Aku cek dulu nih Oh aman Silahkan Dan kita lihat guys Disini Masih ada orang yang sedang menunggu Bentar dulu pak Aku butuh Orang nih Ini Orang selanya nih guys Sebentar Nih Terima kasih Selamat menikmati filmnya Kamu naik level Aku udah level 2 guys Dan Ngomong-ngomong Tadi kan Studio kita udah penuh ya Kita gak bisa Recruit lagi Eh iya Kita bisa melihat Jatuh film guys Bentar lagi Film yang pertama Akan mulai Dan kita Oh guys Disini ternyata kita harus Simpan manual ya temen-temen Jadi Usahain Yah Aku salah mencet Maaf guys Aku ngulangin lagi Ternyata Untung orang yang disini Masih ada ya Hanya pelanggan-pelanggan yang disini Mereka hilang semua Gak apa-apa Tapi karena emang Studionya udah full Jadi mau gak mau Kita cuma bisa Ya Memasukkan orang itu Seadanya aja temen-temen Kita bisa lompat kesini Cepat ya Oh iya Kita bisa lompat guys Kita gak perlu menunggu Nah kita cek dulu temen-temen Studio masih aman Ayo film Sebentar lagi akan dimulai Bioskop nomor 2 Akan segera dimulai Bagi pengguna Bagi yang sudah mempunyai tiga Harap memasuki Ruangan studio ya Dimana sih Aku gak berbakat guys Aku gak berbakat nih Bentar Temen-temen Oh iya Sebelum itu Aku jangan lupa Untuk menyiapkan dulu Pop-pop nomis Jadi setidaknya Kalau ada pelanggan yang masuk Nanti mereka akan Baik-baik saja sih Kayaknya cukup lama sih guys Coba lihat dulu Berita hari ini guys Terminate Untuk ada lelah land Kita masih belum punya Cara kita belinya Gimana ya temen-temen Kalau kita mau beli film Area bioskop Tingkatkan toilet Harga 750 Oke Toilet perempuan Kita tingkatkan Kantor nanti aja Lobby Aduh nanti dulu deh Uang aku kurang nih Jangan terlalu gegabah Rizal Mesin popron Mesin soda Kita beli Kita punya mesin soda Dan by the way Disini kita bisa cari staff Yah Sayang banget Akan datang Yaudah Gak apa-apa lah Kita lihat temen-temen Orang-orang pada kemana ya Gak ada lagi yang masuk ya Wah Mesin popronnya bisa rusak Sebentar Kita perbaikkan lebih dahulu Aduh Temen-temen Kebayang gak sih guys Kalau tiba-tiba customer banyak Terus kita harus memperbaiki ini juga Kebayang gak sih Susah apa Rizal akan melayani itu Dan ini ada colang caleng Teh dodol Ada kamu Kenapa namanya seperti itu Oh ini juga ada dapur Sepertinya disini kita bisa membuat Sebuah Kentang maybe Tapi untuk saat ini Belum ada ya temen-temen Masih belum bisa Kita masih menunggu nih Penanyakan bioskopnya belum dimulai Jam berapa dia mulai Oke bentar lagi Yaudah Kalau begitu kita tunggu ya Filmnya sampai selesai dulu temen-temen Oh Otomatis tertutup guys Kalau filmnya sudah mulai Semuanya tertutup Nice Eh bentar Kita akan melihat film horror Seperti apa ya film horornya Akhir Perkan Studio Gak apa-apa lah Setidaknya kita bisa menonton film ini gratis Karena selama Belum ada pelanggan lainnya Kita akan menonton film terlebih dahulu Dodol Dikital Sound round Biasanya Ada suara musik-musik ini Kali ini gak ada Ayo Belum mulai Yang sebelah sini udah mulai belum Kita lihat dulu ya guys Masih dodol Wah cukup lama Berarti ini bener-bener realistis banget ya temen-temen Oh ini dia Aku udah nonton film ini Jadi aku gak perlu nonton ya Aku mau lihat yang ini Wah ini dia horror guys Jadi Sama-sama kita nonton ya temen-temen Lumayan nih Film gratis Dan bisa kita tonton Ah Udah Loh Hanya sebuah gambar saja Yaudah lah kalau begitu Ini studio ketiga-tiga guys Apakah kita sudah bisa membuka studio selanjutnya Sebentar Kita coba upgrade studio Bisa gak ya Loh jangan bilang Rija melakukan sebuah kesalahan temen-temen Peralatan Sapu tingkatkan Abisbol nanti aja Kita masih belum studio Kapasitas bisa kita upgrade ternyata guys Oke Wah Tau gitu Tau gitu Aku harusnya upgrade terlebih dahulu guys Biar lebih cepat Wah Rizal salah nih temen-temen Yah Tadi beberapa pelanggan yang sudah kita Layani Mereka pada pergi dong Kalau begitu Ayo guys Bioskop 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 Silahkan Silahkan Bioskop sudah dimulai Bisa penayangan kedua Yah Gak ada yang mau Datang kesini Bioskop aku ini Murah meriah Meskipun tampilannya masih jelek Tapi mungkin nanti Next Rizal akan coba upgrade sih Oh ini dia guys Sudah berubah Kita lihat ya film ini Ice cream Ada sesosok hitam disana Wah Serem deh Aku gak mau lihat Kita Lihat dulu sini temen-temen Kalau kita ganti pelang Apakah mereka akan keluar Bentar Kita coba dulu gak sih guys Kalau misalkan kita ganti pelang Apakah mereka akan keluar Ah Jangan deh Daripada nanti aku dapat reviewnya jelek Dari beberapa pelanggan Lebih baik kita Tonton mereka sampai selesai aja ya Oke Semua sudah aman Sebelah sini aman gak ya Proyektornya Oke nice Sampai bener-bener Selesai Oh ada sebuah tutorial guys Kamu bisa memantau studio Menggunakan CCTV Nomor di bawah Menunjukkan nomor ruangan Studionya Jika ada pelanggan Yang mengganggu Maka CCTV akan menunjukkan Lokasi mereka Oh I see Wah Ini dia Mereka sedang apa nih Kita bisa lihat studio 2 Wah Keren Bener-bener ya Keren banget guys Ayo Mana lagi Oh Mereka udah selesai Mereka udah selesai Dan dia memberikan jempol Wah keren nih Berarti Terima kasih ya Memuas Pelanggan kita ini Bener-bener Puas semua guys Oke Ayo Berarti sekarang adalah Jadwal film kedua kita Nah dia Dia sudah datang teman-teman Beberapa orang sudah datang Makasih ya Sudah berkunjung Dan kita harus cek dulu teman-teman Katanya nanti ada beberapa orang itu Meninggalkan noda Dan dipastikan Semua itu Sudah bersih Oke Studionya sudah aman Proyektor aman Yuk Oh iya Sebentar ya Aku 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 Ayani kalian Oke Kalian boleh Boleh Silahkan Silahkan Masuk Masuk Silahkan Karena kamu umur 13 Dan kamu ingin horror Silahkan masuk ya Oke Sebelum itu Kita lihat ternyata Disini ada yang ingin Membeli sebuah Bapron dan soda Sebentar Aku akan melayani Ini dulu Silahkan Eh Kok gak bisa Oh Harus sesuai ya teman-teman Yaudah Baik kalau gitu Aku harus Ambil Kolang kalin Dan kita akan Bikin lagi Yang Manis Bentar Bentar dulu Oh ini Sudah selesai Aduh Ini agak sedikit Susah sih guys Untuk kontrolernya Gue harus menggunakan Mouse ini manual ya Semoga sih Nanti next Agar Lebih mudah lagi sih Loh Salah ya Doh Salah guys Gini kah Dodol ya Oke kita kasih ini Teman-teman Am Salah Aduh Bentar 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 Aduh Aku kebingungan Aku butuh Staff nih Aku butuh Staff Oke Kita ambil ini Bentar Kita layahin dulu ya Teman-teman Hampir habis nih Silahkan pak Silahkan Ya silahkan Silahkan Aduh studio udah penuh Maaf ya Sudah tolak nih Aku tolak ya Maaf ya Waduh Bisa rusak juga Monitor gua Bentar Bentar Kita ambil dulu Ini sodanya Dan kita beri Teteh ini Silahkan Nih Nih Popron manisnya Oh kamu hanya butuh Popron ya Aduh guys Susah banget nih Kontrollernya Ah Salah Ya Gua salah buat lagi Dia butuh Ini Koma Bentar Kita Salah guys Buatnya Bentar ya Ini kita buang dulu Kita Ambil ini Ya guys Maaf ya Udah habis Tempatnya Oke kita kasihkan Ini dulu Aduh Proyektornya Semoga sih Gak ada yang rusak ya Temen-temen Kalau ada yang rusak Gak tahu lagi nih Udah Terima kasih Udah Tutup ya Tutup ya Tutup Udah tutup nih Nah ganti dulu Biar mereka pada keluar Terlebih dahulu Bentar Kita lihat dulu Proyektornya Oke aman Sebelah sini Kita lihat dulu Temen-temen Bentar ya Aku cek dulu nih Oh aman Nice Oke Untuk saat ini Aman semua Dan kita perbaikin dulu ya Temen-temen Sebelum Nanti Akan berdamage Ini gimana Cara kita perbaikinnya ya Oh bisa Temen-temen Menggunakan ini Sama aja Wah Kalau gak salah ya Kalau komputer rusak Kalau apalagi Seperti ini Blue screen Itu harusnya di install ulang Bukan di obeng Tapi untuk kali ini Kita hanya untuk Perbaikinnya Cara mengobeng saja Gak apa-apa lah Not bad Oh iya Sebelum Filmnya Berputar Kita Buat dulu Semua popo manis ya Biar jadi setidaknya Aku udah mempunyai Beberapa stok guys Jadi gak perlu Harus nunggu lagi Ini adalah Sebuah strage Kedua Nah Udah Dua lumayan Kita buat yang asin Ini sudah Oke Selesai Ini kita beli Kaleng-kaleng lagi Pelangga menyebalkan Datang Oh 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 ada Ada seseorang Bentar CCTV Oh guys Katanya kita disini Bisa untuk Mesita Apa ya Kamera yang Di bawah pelanggan Hei Kamu Gak boleh Mengambil video sembarangan Kamu bisa kena pidana Saya sita dulu ya Dan Satunya kita bisa Jual barang ini Teman-teman Sebenarnya Seharusnya kita tuh Cuma bisa sita doang ya Gak perlu untuk Ngejual teman-teman Tapi untuk kali ini Kita bisa menjual Barang yang kita dapetin Kamu sebenarnya jahat juga sih Itu kan Sebuah tindakan pidana Teman-teman Menjual barang yang Bukan punya kita Tapi mereka juga bisa Kena Kena ini loh Kena pidana Bisa kena kurungan penjara Kalau gak salah Lima tahun ya teman-teman Kalau mereka itu Berbuat Seperti itu Merekam Tanpa Seijin Perusahaan Oke Kalian aman Oh ada juga Hei Kamu lagi Sini kamu sita ya Ada-ada aja Nice Mendapatkan Dua kamera Kita kumpulin dulu Disini gak sih Kita buang dulu teman-teman Kita taruh disini Semua kameranya Bentar ya Kita ambil dulu Pinduman ini Ini udah cukup Kita bikin yang ini Kolang koma Eh komu Komu Ini sudah ya Yang ini udah oke Kita ambil yang Pedas 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 Oh asin Bukan pedas Filmnya udah putar belum Oh Udah Udah beberapa tayang ya Ayo Guys Guys Jangan lupa untuk Upgrade lagi Upgrade dulu teman-teman Peralatan kita upgrade Dan kita upgrade dulu Studionya Lumayan nih Kan kita bisa upgrade Beberapa studio nih Atau masih kurang Belum 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 punya uang Aduh Bisa-bisanya Mesin Coca-Cola itu Rusak Bentar-bentar Kita perbaiki dulu guys Mumpung masih ada Waktu Untuk bisa kita perbaiki Sebelum nanti Waktunya berputar lagi Aduh Cukup menyulitkan sih guys Cukup menyulitkan Begini mah Aduh Yaudah gak apa-apa Ayo let's go Oh kita bisa Bisa bikin semua ya Oke 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 Bentar Aku ganti lagi Pakai tangan Ambil Ini Buang Aduh dispenser Rusak lagi Baru saya perbaiki Barusan Wah Gimana nih Gak bisa apa ya Nunggu beberapa menit Kayak gitu guys Kalau begini Aduh Bisa bahaya sih Udah cukup Kita cek CCTV teman-teman Aman Dan Tayangan sebentar lagi Akan selesai Ayo guys Kita Harus buat sebanyak-banyaknya ya Karena Bentar lagi pelanggan ini Akan apada datang Nice Yuk kita tunggu Orang selanjutnya Kita buka dulu guys Let's go Oh ini apa nih Ini Ini kayak film baru ya Ini film baru bukan Bukan kayaknya deh Sebentar Kita lihat dulu ya teman-teman Proyektornya Semoga sih masih pada aman Jangan sampai Di pertengahan film Itu proyektornya rusak Oke aman Oh Thank you Kita mendapatkan Sebuah renting 1 0,1 Terima kasih ya Dan semoga Kalian akan balik lagi ya Mana orangnya Terima kasih Terima kasih Ayo guys Loh Kok cuma satu orang Loh Kok satu orang Perasaan tadi banyak deh Mereka lewat mana Oh ini ada Ada pelanggan kedua guys Sebentar Kita layani dulu ya Pelanggan kedua kita ini Oh ini dia orangnya tadi Hai bocil Kamu mau nonton apa Ini ada bocil teman-teman Ada bocil Dia pengen menonton apa Wah langsung rame gak tuh guys Kita lihat dulu ya Ini Adalah film ketiga kita Ayo teman-teman Kita menunggu Sentika Ya silahkan Umur 17 Dia ingin menonton Terminate Silahkan Aduh Bisa-bisanya rusak Di jam Saat kita memesan tiket ya Waduh Bagaimana nih Sebentar Ada sedikit kendala Oke Sudah berhasil Yuk Lanjutin lagi teman-teman Maaf Kamu gak boleh Silahkan Masuk Aduh Kamu kenapa menonton Yang film-film dewasa Gak boleh ya Harusnya Umur 18 Masih boleh Silahkan Oke itu ada Wighting Kenapa itu Wighting Dia sedang menunggu Apa tuh guys Kok sedikit Mencurigakan ya Oh iya sebentar Nih aku untung aja Udah ada teman-teman Jadi tidak perlu untuk Tidak perlu untuk Mencari lagi Eh membuat lagi Nih Ambil Sebentar Kamu butuh Ini satu Bentar ya Aduh sedikit susah nih Konsolnya Oke terima kasih Semoga kamu Menikmati filmnya ya Bentar ya Ini yang kedua Satu lagi Ini Oke Nih silahkan Kamu apa Kamu butuh Yang manis Dan Kamu butuh Minuman apa Tadi aku tidak melihatnya Oh kok Loh Woy 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 Waduh Woy Woy Sebentar Ini gimana nih Kita ajar dia ya Teman-teman Bentar bu Saya ingin berperang Bersama dia Mana orang ya Woy Woy Mana orangnya tadi Loh Ternyata ada juga Seseorang itu Tidak suka sama gue ya Guys Mana dia Eh Kemana dia Tetap pergi Wah Proyek sedang dirusak Woy Itu dia Woy Slow boss Ah Aduh Awas lo Eh kemana dia Loh Eh mereka Kemana Wah ini dia Ada lagi orang Woy Loh Gak bisa loh Kita ajar dia guys Aduh Yah Bisa-bisanya Semua peralatan kita Dirusak sama dia guys Haduh Gimana dong Wah mereka pada kecewa nih Kalau begini Bentar ya Aku perbaiki terlebih dahulu ya Itu kenapa di gravity lagi Ada bocil Ada bocil yang nakal guys Bentar ya Teman-teman Aduh Ini memang menghambat aku nih Hah Tidak Aduh Aduh Ada-ada aja Sebentar dulu dong Ini Pengunjungnya makin banyak lagi Teman-teman Ini perabotan Semua pada rusak Aku butuh staff Aku butuh staff Sebentar dulu ya guys Aku perbaikin dulu Oke Sepertinya sudah semua ya Tapi ada satu proyektor yang rusak Kalau gak salah Aduh Jangan bilang nanti orang itu Tidak bisa menonton Bentar Kita mesin tiket Kita terimain dulu aja Silahkan masuk Aduh Oke boleh-boleh silahkan Ah Loh Loh Oh Setelah membeli tiket Terkadang pelanggan dapat mesan Makanan dan minuman Kamu bisa melihat pesanan mereka Melalui gelombong yang mereka Ayan di atas Oh ini sudah selesai tadi guys Sudah kita baca ya Bentar Ada proyektor yang rusak Dan aku harus perbaiki itu Mana ya Proyektornya itu Kalau gak salah disini Aduh Ada pelanggan menyebalkan Katanya guys Nah ini dia Proyektornya Bentar 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 Aku perbaiki dulu ya Abis itu kita cerita Peralatan yang dia pakai Untuk merekam Video tersebut Nice Ayo Mana tadi Pelanggan yang nakal mana Oh bukan disini Ini cuma satu orang Kasian banget Eh mana dia Sebentar Aduh Ya 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 Pada keluar semua dong Ya Dia pada meninggalkan gue semua dong Mana nih orang Kamu ini gara-gara Kamu semua pelanggan aku Pada keluar Mana ada lagi guys Berarti disini ya Jangan bilang Dia udah tinggal sendirian Dia juga merekam sesuatu Oh si bocil Hei Kamu ada-ada saja Saya Sita ya Lumayan Kita mendapatkan beberapa barang Yuk kita Taruh saja disini Kita kumpulkan semua Nanti mungkin bisa kita Jual di next video Alright Dan sekarang Kita masih menunggu Pelanggan berikutnya Ini gimana guys Kenapa ada orang yang membuat Sebuah graffiti Seperti ini Aduh bocil Ada-ada saja Yaudah kalau begitu Kita akan perbaiki dulu teman-teman Filmnya Kita akan perbaiki Gimana Ganti film Ini udah Tapi gimana ya Itu Oh kita sapu Oh icy Kayaknya kita sapu ya teman-teman Kalau begini kita sapu Kayaknya nih Apa kita siram I don't know Oh enggak Nggak bisa Nggak bisa Kita sapu kayaknya deh Oh Iya Oke oke Kita Ternyata kita sapu aja Cukup ya teman-teman Dan ini bisa kita bersihkan juga Oh belum bisa Berarti kita hanya bisa Menggunakan chat saja Oke kalau begitu Yuk kita lihat lagi teman-teman Apakah semua baik-baik saja Proyektor aman Mantap Ini pun Aman Oke ini masih baru mulai ya Berarti Ini adalah Jadwal terakhir kita guys Aduh Masih ada satu hari lagi Cukup lama sih teman-teman Gimana kalau kita jelajah dulu ya Sambil menunggu filmnya sampai selesai Kita lihat-lihat dulu guys Halo ini siapa ini Kita bisa berbicara enggak Aduh Nggak bisa kita pukul juga Oh Ini patung hiasan Dengan harga 2.500 Ini patung hiasan saja ya teman-teman Nanti aja deh Kita masih butuh Untuk upgrade ya Ini tempat apa nih Oh Kita bisa beli film Namanya Land Dan ini coming soon Oh Disini kita bisa bikin filmnya Teman-teman ya Ya tapi harganya cukup mahal Sedangkan gue hanya punya 940 Ya udahlah Nggak apa-apa Rizal Ini masih perdana Kamu harus Lebih rajin untuk membeli Sorry Untuk Bekerja ya Nanti aja Ini ada Ini apa ini Oh ini gantungan Hiasan pop room yang di atap-atap Teman-teman Jadi kalian pun bisa beli disini ya Ini tempat apa Sini emang Wah kita bisa beli ini Dekorasi guys Ah nanti aja deh Masih mahal-mahal Ini hafal midi Bisa kita masuk Ya nggak bisa Taman bermain Juga bisa kita lewati ya Oh ini ada Ike Kita bisa beli Oh ranjang Nah ini teman-teman Ini bisa kita gunakan Untuk di rumah kita Agar Setidaknya tidak kosong banget ya Wah keren nih Aku nggak sabar sih Untuk mendapatkan Duit yang lebih banyak Teman-teman Ini tempat apa ini Not available Cek Taman segera Oh masih coming soon ya Ini ada si lambat Ada CNT juga ya Ada apa nih guys Kopi janji Nggak nangis Warnet musang Ada toko Bekasi Ah toko Bekasi itu apa Oh jual barang disini Berarti barang-barang itu Kita bisa jual disini ya Teman-teman Wah keren Ini tempat apa Wah teater level 2 Bisa kita masukin kah Wah belum teman-teman Ada fitness teater Wah Beberapa pelanggan sudah selesai menontonnya guys Bentar Gue mau lihat dulu ya Aduh Kok ada yang corek-corek sepertinya Ini ada Indo April Ada halte busway Keren Ada kasino Sih bentar Ada kasino Musik ada arcade Dimana tuh Oh itu dia Oh ini nggak bisa Berarti baru hanya sepetak ini teman-teman Ini ada frenchikan Kita bisa masak Perhatikan darahmu Karena darahmu tidak akan kembali penuh Sampai kamu makan sesuatu Waduh Guys Kita ternyata bisa meninggoy Dan kamu harus cek Darah kamu satu persatus guys Ini toko musik Kita bisa beli gitar elektronik Wah keren Ada polisi Aduh Cek Polisi Segera Masih coming soon Wah sepertinya Bakal banyak update Yang akan kita Jumpai teman-teman Kayaknya ini game Untuk rekomendasi Buat kalian mainin sih guys Ini akan berjangka Lebih panjang sih Oh yes Sebentar Ya teman-teman Mereka udah pada menghilang Sebentar dulu ya Terima Maaf Nggak bisa Oke silahkan Oke Mesinnya rusak Kembali Aduh teman-teman Ini sedikit pusing guys Kayaknya mungkin Aku agak sedikit capek Tangannya gue guys Kenapa Beberapa session ini Gue harus menggunakan manual Semoga sih nanti ada Versi steamnya ya Jadi aku tidak begitu Harus menggunakan Klik kanan Klik kiri Dan ada beberapa tombol Yang bisa kita gunakan Tampak harus memencet Manual seperti ini guys Aduh Yaudah guys ya By the way Ini cukup perkenalan Sampai sini aja Dan ini ternyata Ini film keempat kita nanti Dan buat semua Terima kasih yang sudah Menonton video ini Sampai akhir Nanti di next episode Aku akan mencoba Membuat film Simulator movie lagi Sampai ketemu Di next video selanjutnya Semoga ada Versi steamnya Agar aku tidak Begitu susah Untuk Menggunakan Beberapa Konsol aku guys Oke Sampai ketemu Video selanjutnya Result Kevin Bye bye